Halo guys, Halo 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 Welcome back with me on comem Ya kembali lagi dengan saya Kali ini gue bakalan bikin video krisisasa kedua Ya saya klik anjir Ya tadi suara kram Ya masyarakat Ya kalo ini kita kembangkan video tentang krisisasa kedua Dan gue bakalan mau liat kalian Kalo setiap hari lo itu bakalan dapet apa Maksudnya Event-event apa yang bakalan kalian Quest-quest apa yang bakalan kalian dapet Dan hadiah-hadiah apa yang bakalan kalian dapet Setiap hari Di level 73 So kita lanjutkan aja Ini bounty Ini Oke Pertama kita bakalan Klik ini Hari bad hold Kalian bakalan dapet ini Kayak quest Kalian harus online 1 jam Orang 2 jam Orang 3 jam Orang 4 jam 5 jam 6 jam Karena gue sudah online Jadi gue Karena gue sudah AFK Kemarin apa ya Jadi gue bisa ambil semuanya Sekitar 6 jam Sekitar 6 jam Jadi kalian harus online 6 jam Gunakan lagi Gunakan lagi Kalau gue sih langsung Gunakan Biar gak menemukan Disini ada Delisic Si Delisic 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 Gapaknya itulah Kalian bisa Kayak absen Semacam itu ya Sekarang pendaftaran Terus kalian absen Ini Kalian nasabkan 2 hari Untuk dapetin Hania ini Pertama Gak tulisannya lagi Pokoknya ini 2 hari Gue sudah sampai Yang ke Satu Yang kelima Jadi 2 hari Lagi Gue bakalan dapetin Ini Oke lanjutnya Ada online reward Ini kalau gak salah Perlu Berapa menit Satu jam Atau berapa jam Jadi Kurang sama Kurang lebih sama Kayak yang tadi Jadi Kalian claim aja Semua Karena gue sudah online Tadi Ini acak Jadi kalian Bisa dapat Yang banyak Atau gak Tergantung Terus ini offline Offline XP Jadi kalau kalian offline itu Kalian dapetin XP Tapi Berbatas Terbatas Maksudnya Ya itulah Terus ini ada Get resource Kalian bisa dapat XP Dari sini Tapi kalian harus bayar Dengan gold 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 Tapi kalian bisa gunakan ini Itu Apa sih namanya Yang Harus bayar Bayar Terus ini Yang sistem Gold Goddess 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 Apalah Selanjutnya Pokoknya kalian Setiap hari bisa Touchable Jadi kalian bisa Touching Kalian Touching itu bisa Nambah Attack Nambah Statusnya Nambah Statusnya Nambah Statusnya Nambah Jadi Jum ada 3 Jadi kita Jum bisa 3 Terus ini ada Activity Kalian setiap Online Kalian bisa mendapatkan Receive Nambah Ini Terus ada Prey Disini ada Free Prey Jadi kalian gratis Prey Jadi kalian Klik Kalian dapat Code sekitar 200.000 Ball Ya Terus Ini ada PPP Setiap hari cuma 15 Mungkin udah gue jelasin Di video PPP Yang Pertama Disini juga ada Semacam Dungeon gitu Jadi kalian bisa Cari Party untuk Tengeon Klik join Nanti kalian bikin Party Nunggu Tiga pemain Itu Biasanya Empat Empat itu Baru Mau jalan Gitu Tapi kalo kalian Mau sendiri Bisa Gak usah Party Jadi langsung Klik start Kalo ini Bounty Bounty itu Semacam Quest Bunuh-bunuh gitu Menu monster Itu Ada bintangnya Itu Kalian bisa refresh Biar dapat bintang Yang lebih Tapi secara acak Itu Terus Sehari Kalian cuma bisa Lakukan 20 Kali Ini Jadi Sekali Quest itu Kalian disuruh Bunuh 50 Monster Jadi Lumayan lama Nah Karena gue sudah Ini Daftar kesini Jadi kita Kalian tunggu Atau Kita langsung Sini Ini adalah Dungeon Yang pertama Ini Exp Item Ini Pal Ini Gold Exp Ini solo Jadi kalian Gak perlu Susah Kalo Gak Oke Disini ada Buff Kalian harus Beli Pake gold Ada yang pake Magic Crystal Apa namanya Kalian Disini Beli Buff Cuma Bisa sekali Beli Ini lagu Exp Jadi Kalo Item Jarang Jarang Drop Disini Yang pasti Kalo disini Exp Tinggi Kalo kalian mau Cari leveling Kalian bisa kesini Tapi Satu hari Cuma bisa sekali Jadi kalian Gak Terlalu Apa ya Gak Gak Bisa Langsung Dibatasi Kalo Untuk level 40 Kayak 40 50 Kebawah Ini Pengaruh banget Exp Kalian bisa dapet Exp Tapi kalo udah level Segini Gak terlalu Banyak Biasa aja Terus Setiap hari Kalian bisa dapet Ini Klik Biasa dia Terus Simpati Ini Kalian bisa kasih bunga Ke Teman-teman Kalian Itu Bisa Itu Masih Exp Kalian Jadi Kalian bisa dapet Exp Sini Sampai 10 Batasnya Kalian bisa ngasih ke teman kalian Kalo kalian main bareng Nah Kalo gue Karena gak ada teman Jadi gue kasih sembarang aja Jadi 10 kali Kalian bisa dapetin Exp Sama Apa itu Memperolel Exp Nah itu aja Kayaknya cuma untuk menggol Exp Jadi Kalo kalian punya teman Kalian Ya lah Begitulah Terus Setiap hari Kalian bakalan ada Apa ya Apa ya Karena kita lagi janji Jadi gue bingung lupa Apa ya Apa ya Apa ya Jadi Jadi di video kali ini gue bakalan jelasin tentang kalian yang Pokoknya Quest Quest Apa Quest daily Apa yang bakalan ada nanti Untuk Terkait Apa yang bisa segar Yang bakalan ada Yang Yang bakalan kalian kerjakan Setiap hari Pertama dungeon ini udah habis selesai Sebentar aja kalo kalian level 73 Kalau level Tc Di dungeon ini Sebentar banget Tidak Kalau masih level 50 itu Sekarang Lumayan Agak lama Keren Lampin C detail Lakinkan Dulu Kalian Terus setiap hari bakalan ada event Kalian bisa cek disini eventnya Ini event pertama warbos tersebut musyik tersebut mahal atas karakter sedih sesek Q&A word boss sampai renas ini ada jamnya jadi kalian bisa cek aja di event nanti kita bisa bermulai fungsinya tahu kapan event yang mulai tersebil ada WoW serve abang ada refresh retuk warbosnya man 6.2 level 3040 5060 590 is ambienteolornya itulah jadi sekarang makanya di minus duy untuk para yang yang ekipnya sudah terlalu besar dia gak ikut soalnya gue mau bikin video lanjut terus kalian bakal ada quest caravan jadi kalian kayak ngantarin bareng nunggu 5 sekitar 2,5 2,5 menit gitu kalian bakal ngantarin barengnya ke tempat gitu terus kalian ada black speed jadi kalian cuma sehari bisa 3 kali jadi lumayan lah xp sama itemnya yang dikasih kalau gak salah dapet item salah ini kalau kalian bountinya udah sesuai 1 kalian bakalan dimunculin ini jadi kalian bisa ambil lagi untuk yang selanjutnya sampai 20 terus disini ada sky sky ini lah ini kayak kayak semacam gitu ya challenge gitu jadi kalian bisa sampai level keberapa kalian bertahan gue cuma bisa sampai level terakhir bisa menyerang sampai level 57 jadi sehari cuma bisa sampai level 57 ini masih belum selesai ini sudah saya diberi jelasin terus ini adalah empire empire apa ini gak kelihatan nah itulah disini kalian bisa dapetin detail gitu detail ini skon terus kalian bisa challenge yang sebelumnya kalian sudah kalahin terus dapetin item ini bisa dapet item equipment soul upgrade material garis debris sama asin bahan bisa dapetin kalian bisa dapetin itu terus ada fairy lane fairy lane ini terbuka waktu kalian sudah 70 jan jen jen kuih dibunuh sama di peka cahe daya killer tadi bbp sudah gue jelasin di video bbp price sudah apa lagi yang belum gue jelasin kayaknya sudah semua frame material exile temporal creation oh iya kalian bisa ini kayak dapetin peta kayak gini map 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 harta gitu jadi kalian bisa dapetin dari bunuh monster atau kerjain quest daily nya biasanya sih dapat ini kalian bisa upgrade itu disini forge synthetis ini kalian bisa upgrade mapnya jadi yang ini orange treasure map itu sudah yang paling bagus bisa upgrade kesitu gue sudah ada banyak ini ada banyak banget sehari kalian bisa 10 kali menggunakan map jadi kalian bisa dapat bisa menggali harta karunnya itu 10 kali dalam sehari itu kalau kalian punya item ini pakai yang biasa pakai yang biasa juga gak apa blue treasure map ini gak apa tapi hadiahnya gak terlalu banyak jadi kalian bisa mungkin nunggu dulu tunggu sampai banyak terus kalian upgrade sampai yang orange baru kalian gali kalau gue sih kayak gitu jadi gue cuma gali yang orange soalnya untuk nelesain semua daily di krisasaga ini perlu waktu sekitar apa ya maksud gue perlu waktu yang panjang jadi gue ngerjainnya gak terlalu cepat dan sehari pun semua daily kadang-kadang gak gue selesain yang pasti yang harus selesain itu dailynya itu ini semua ini ini gak terlalu perlu sesenanya tapi kalau kalian mau tinggal auto swap auto sweep jadi itu menggunakan gold kalian langsung ke level terakhir yang panas sudah sampai terus gue challenge lagi untuk naik terus ini gak terlalu sih untuk challenge-nya yang penting itu ini team stage nih bisa kalian untuk nyari itu relic bagus ini kayak kayak dungeon juga cuma di versi versi lebih luasnya dungeon-nya kalau ini versi singkat mungkin kayak gitu ya terus quest yang paling selesai itu bounty kenapa internet gue coy oke itu ya gue saranin untuk kalian selesai dalam satu hari itu bounty sama yang ini kalau pvp gue jarang tapi kadang-kadang gue coba untuk bikin video kadang-kadang gue bikin ini pasti harus dikerjain soalnya kadang-kadang tinggal nunggu aja yang lainnya sih gak ada sih jadi mungkin video kalian ini coba itu untuk penjelasan tentang quest quest ini nanti bakalan bikin detail lagi video detail yang ini apa ini apa ini apa kemungkinan sih kalau kalian mau tapi kalau kalian enggak mau enggak apa terus apalah video itu itu cuman jelas itu kalau kalian yang belum tahu itu game browser yang punya 3D model video kayak gini kalian gak perlu download lama coba download mini claim nya silahkan download aja klip-klip description kalian bisa langsung ke web langsung untuk download ya terus itu aja sih beneran yaudah gitu aja that's it and jangan lupa untuk subscribe like share dan komen terus hope you like this video hope you enjoy and don't forget to ya to aja season bye guys bye bye love you see you in the next video bye bye